Raja Wali Emas, Jelib 38. Keadaan makin tegang setelah mereka ketahui bahwa ternyata tempat itu dihadiri pula oleh tamu-tamu tak kelihatan yang sehebat hek hawe aku ibu. Siapa tahu masih banyak lagi tokoh-tokoh aneh seperti ini. Karena nenek itu tidak kelihatan lagi, maka perhatian para tamu dialihkan kembali ke atas panggung kepada Tosungke Lian Kau dan pemuda yang mengaku putera ketua Taisan Pai itu. Tosu itu memandang rendah kepada Sin Li, lalu berkata, menjawab pertanyaanmu tadi, orang muda, pintu datang ini boleh dibilang atas nama pribadi, juga bisa disebut mewakiling ke Lian Kau, apalagi mendengar tadi bahwa ketua kami tewas di tanganmu. Sebagai pengawal istana aku pun mempunyai urusan, yaitu mengejar larinya tiga orang buronan dari kota Raja. Tosu itu dengan metel, tajam lalu memandang ke arah tiga anak murid Hoa San Pai yang duduk di rombongan cuan rumah. Kalau yang kau maksud dengan ketuamu itu adalah Kim Tau Tian Li, aku Tan Sin Li tak merasa telah membunuhnya. Akan tetapi kalau toh ia mampus oleh pukulanku, hal itu pun aku tidak menyesal karena itu berarti bahwa aku telah melenyapkan seorang jahat. Tentang kau mengejar buronan, itu bukanlah urusanku. Nah, kalau memang kau hendak membalas sakit hati ketuamu, kau majulah. Tian Li Tosu memang telah mendengar bahwa ketuan kau liankau tewas dalam tangan beberapa orang muda, akan tetapi ia tidak tahu siapakah pembunuhnya. Tadi Hak Hawe Akwibo muncul dan menerangkan bahwa pemuda ini adalah pembunuh ketuanya, maka tentu saja ia menjadi marah dan ingin membalas dendam. Ia tidak berani memandang rendah lagi karena kalau pemuda ini mampu merobohkan Kim Tau Tian Li berarti dia pasti lihai sekali. Apalagi bila diingat bahwa pemuda ini adalah putra ketua Tae San Pai. Tosu ini lalu melolos keluar sebatang pedang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya mencabut hiasan rambutnya yang berupa lima bunga terapai itu. Hiasan rambut ini terbuat dari benda berwarna putih, merupakan lima buah kembang yang atasnya tertutup rapi berbentuk keruncing, dan sekarang gagangnya dipegang oleh tangan kiri Tosu itu. Mengingat akan nasihat ayahnya tadi, Sin Li selalu bersikap waspada dan tidak berani memandang remeh pada hiasan rambut ini yang melihat ukuran dan bentuknya, bukanlah merupakan senjata yang baik. Sambil mengeluarkan teriakan keras Tosu itu menyerangnya dengan pedang, namun Sin Li cepat mengelak sedangkan pedangnya sendiri lalu menukik dari atas kiri menusuk pundak lawan. Tiani Tosu terkejut dan maklum bahwa lawannya ini walaupun masih muda ternyata mempunyai gerakan cepat dan ilmu pedang yang aneh namun berbahaya sekali. Ia pun segera bertempur seru, makin lama makin cepat. Baru berjalan belasan jurus saja Tiani Tosu maklum bahwa ilmu pedang pemuda itu betul-betul luar biasa dan ia sudah terdesak hebat. Tiba-tiba tangan kirinya telah menjepit sebuah kembang buatan itu dan melesatlah jarum-jarum halus ke arah lawannya. Sin Li mengeluarkan suara melengking tinggi. Tubuhnya mendadak mencelat ke atas, demikian cepat gerakannya bagaikan gerakan seekor burung dan semua senjata rahasia halus yang tak dapat dilihat metu itu lewat di bawah kakinya. Dari atas Sin Li membalas, pedangnya meluncur turun menyerang kepala Tosu itu. Hal ini sungguh-sungguh tidak pernah diduga oleh Tiani Tosu yang tadinya mengharapkan penyerangannya akan berhasil, siapa duga bahwa orang yang diserang secara mendadak itu malah menyerang dari atas. Karena menangkis sudah tidak ada waktu lagi, terpaksa untuk menyelamatkan dirinya Tosu ini membanting tubuh ke belakang dan bergulingan menjauhi kejaran pedang lawan. Ia meloncat bangun dan sekarang ibu jari dan telunjuknya menjepit bunga teratai kedua. Terdengar suara ledakan kecil dan dari tangan kirinya itu menyambar asap hitam ke arah muka Sin Li. Pemuda ini tidak kurang waspada, cepat ia melompat ke samping, cukup jauh agar tidak terkena pengaruh asap beracun itu. Sambil menahan nafas lalu meniup ke arah asap itu sehingga buyar. Tosu curang Sin Li berseru keras. Pedangnya kini berkelebatan laksana kilat mencari korban. Ia sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada Tosu itu untuk mempergunakan senjata rahasianya lagi, malah ia lalu mengincar tangan kiri yang memegang bunga-bungaan itu, yang bahkan dianggapnya lebih berbahaya daripada pedang di tangan kanan. Tiani Tosu berusaha melawan, namun akhirnya ia berteriak keras ketika ujung pedang Sin Li mengancam pergelangan tangan atau jari-jari tangan kirinya. Terpaksa ia menarik tangannya, akan tetapi. Krak terdengar suara dan hiasan rambut itu kini tinggal gagangnya saja yang berada di tangannya. Sin Li mengeluarkan suara menghina dan kakinya menendang bunga-bungaan itu ke bawah panggung. Nah, marilah kita bertanding pedang secara laki-laki, tidak mencurang seru Sin Li, perlahan-lahan maju menghampiri Tosu yang berdiri dengan muka pucat itu. Akan tetapi Tiani Tosu tidak segera menggerakkan pedangnya. Ia hanya berdiri tegak, mukanya pucat, matanya terbelalak memandang lawan, bibirnya komat kamit. Hayo, majulah, apakah kau takut? Kata Sin Li mengejek sambil menggerak-gerakan pedangnya, siap menanti penyerangan lawannya. Akan tetapi Tosu itu tetap tidak bergerak, dan mulutnya tetap bergerak-gerak. Orang lain tidak ada yang mendengar suaranya, namun tiba-tiba Sin Li mendengar suara yang seolah-olah datang dari dasar bumi, suara yang penuh kekuasaan, penuh pengaruh, yang berbisik-bisik dan mendesis-desis. Sin Li, pandang baik-baik Pinto siapa? Pinto adalah pendeta, kau takkan bisa menang melawan Pinto, baru melihat saja kau sudah pening, Tenagamu lemah, pikiranmu kacau, ucapan ini diulang-ulang. Mula-mula Sin Li hendak mentertawakannya, akan tetapi dia mulai bingung dan gugup karena tiba-tiba dia merasa kepalanya pening. Pada saat itu Tianit Tosu sudah menyerangnya dan ia cepat menangkis, akan tetapi benar-benar ia semakin gelisah karena tenaganya terasa amat lemah. Kepalanya semakin pening dan pikirannya menjadi kacau balau, malah ia mulai agak ketakutan. Samar-samar Sin Li teringat akan nasihat ayahnya bahwa Tosu ini merupakan seorang ahli sihir. Ia mengerahkan semangat hendak melawan, akan tetapi ternyata dia telah masuk ke dalam perangkap dan sudah terpengaruh sehingga usahanya sia-sia belaka karena pikirannya telah kacau. Para penonton terheran-heran betapa sekarang Tosu itu melakukan penyerangan dengan pedangnya sedangkan Sin Li hanya menangkis dengan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Beng San duduk menegang di kursinya. Dahinya berkerut, alisnya bergerak-gerak, sinar matanya berkilat. Ia dapat menduga apa yang terjadi dan siap untuk menolong putranya jika terancam bahaya maut. Pada saat itu tampak Kun Hang berlari-lari ke bawah panggung. Setelah dekat panggung ia menggunakan tangannya mengebrak-gebrak panggung sambil berkata nyaring. Hi, pendeta murtad. Pendeta penuh dosa, pendeta nyelowing. Orang-orang mulai tertawa menyaksikan sikap pemuda ini dan Tiamit Tosu yang sudah mulai gembira melihat hasil ilmu hitamnya, kini terpecah perhatiannya dan marah sekali. Ketika mendapat kesempatan, selagi Sin Li terhuyung-huyung, ia menyambar ke pinggir panggung dan menggunakan pedangnya membacok tangan Kun Hang yang pada saat itu sedang mengebrak-gebrak papan. Tentu saja Kun Hang menarik tangannya, akan tetapi ia berpura-pura menjerit, Aduh, aduh! Pendeta kejam kau! Dan pada saat pandang mata, Tiamit Tosu yang penuh kemarahan itu sedetik bertemu dengan pandang matanya, Kun Hang mengerahkan ilmu sihirnya dan ia berkata, Kau pendeta murtad, tak patut menggunakan segala ilmu hitam. Kau patut dihukum pukul kepala sepuluh kali setelah berkata demikian Kun Hang lari kembali ke tempat duduknya. Tiba-tiba saja semua tamu terbelalak memandang kejadian yang amat aneh di panggung. Setelah Tosu itu menghentikan serangan-serangannya, Sin Li masih terhuyung-huyung dan Tosu itu kini berteriak-teriak. Benar sekali, Pin sepatut dihukum pukul kepala sepuluh kali. Dan tangan kirinya segera bekerja menampar muka, dan kepalanya sendiri dengan keras. Plak-plak-plak terdengar suara berkali-kali dan muka itu menjadi bengkak-bengkak. Sin Li agaknya sudah sadar kembali. Pemuda ini cepat berdiri tegak dan untuk sejenak ia mengumpulkan hawa murni di tubuhnya sehingga pikirannya jernih kembali, tenaganya pulih dan sekarang dia memandang terheran-heran kepada lawannya yang sedang penuh semangat menghantami kepalanya sendiri itu. Tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan Hek Hawe Akui Bo sudah berdiri di atas panggung. Memalukan saja, pergi tangannya bergerak dan tubuh Tianit Tosu terlempar ke bawah panggung. Tosu itu roboh dan berbareng dengan jatuhnya itu agaknya ia pun sadar kembali. Dengan bingung ia bangkit berdiri, memandang bingung ke kanan-kiri lalu, angkat kaki lari dari tempat itu. Beberapa orang tamu yang masih melongo kemudian membuat tanda dengan telunjuk dimiringkan ke depan kening, yaitu tanda orang yang miring otaknya. Mereka ini mengira bahwa Tosu itu tentu seorang yang berotak miring. Akan tetapi karena peristiwa itu sudah lewat dan di atas panggung berdiri seorang tokoh yang ditakuti, yaitu Hek Hawe Akui Bo, para tamu yang kini menjadi penonton memandang dengan penuh ketegangan. Semua orang tahu bahwa tentu sekarang akan terjadi pertandingan yang luar biasa hebatnya. Hek Hawe Akui Bo dengan muka yang merah dan mat mendelik sudah menghadapi Xin Li, pedang berkilauan di tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang sehelai sabuk beraneka warna. Orang muda, kau sudah menewaskan muridku. Akan tetapi kau mengatakan bahwa kau adalah anak dari Tan Beng San Hem, jangan kau mencoba menggunakan nama ketua Tai San Pai untuk menggertak orang. Aku tahu benar bahwa Chialicu istri Tan Beng San hanya memiliki seorang anak perempuan, bagaimana kau bisa mengaku dia sebagai ayahmu? Siapakah ibumu? Beng San di tempat duduknya meremas jari-jari tangannya sendiri, hatinya mengharap supaya Xin Li tidak usah menjawab pertanyaan ini. Akan tetapi dengan sikap gagah Xin Li menjawab, suaranya nyaring. Hek Hawe Akui Bo, kau kira aku tidak tahu akan isi hatimu. Kau sendiri sudah tahu siapa ibuku, Akan tetapi kau sengaja mengajukan pertanyaan ini di tempat umum, tentu dengan maksud keji di hatimu yang memang tidak bersih itu. Akan tetapi aku Tan Xin Li sebagai seorang laki-laki sejati tidak akan menyembunyikan dan tidak akan malu mengaku bahwa ayahku adalah Tan Beng San ketua Tai San Pai sedangkan ibuku adalah kuahong anak murid Hoa San Pai. Nah, aku sudah mengaku, kau mau bilang apa suara pemuda itu nyaring. Pada saat itu wajah Beng San sebentar pucat sebentar merah. Dia merasa terpukul, menoleh kepada istrinya dan berbisik, dia lebih jantan daripada aku, dia lebih jantan dan gagah. Hek Hawe Akui Bo tertawa terkekeh-kekeh. Wajah tuanya yang biasanya masih berbekas kecantikannya itu setelah terkekeh-kekeh kelihatan buruknya. Mulutnya yang tak berfergi gelagi kelihatan kehitaman dan matanya berputar-putar liar. Hihihihi, kiranya kau anak haram. Hahaha, memang sejak daulutan Beng San bukanlah orang baik-baik. Kapankah dia menikah dengan kuahong? Kapankah dia menjadi ayahmu? Tentu melalui hubungan gelap. Coba sekalian yang hadir pikir dengan baik-baik, orang yang mempunyai anak haram apakah masih patut menjadi ketua sebuah perkumpulan silat? Sinli sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi, mukanya pucat matanya seperti mengeluarkan api. Meskipun ia dengan gagah berani mengakui kenyataan dirinya, akan tetapi jika mendengar hinaan yang diucapkan di depan umum secara begitu merendahkan dan disertai kata-kata kotor, tentu saja ia tidak tahan mendengarnya. Iblis bertina lihat pedangku ia sudah menerjang dengan nafsu mewap. Hek hawe aku ibo terkekeh-kekeh, tetapi cepat menangkis serabuan pemuda ini, lalu sambil melayani serangan Sinli yang bernafsu, ia masih sempat berkata, kau bocah haram harus ku bikin mampus dulu, baru kemudian tiba giliran ibumu yang tak tahu malu dan ayahmu yang hina. Makin naik dah Sinli dan ia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk menikam mati orang yang dibencinya ini. Dan inilah kesalahannya. Sebagai orang muda, tentu saja ia berdarah panas dan tidak tahu akan siasat lawan yang jauh berpengalaman dan yang terkenal sebagai seorang tokoh besar penuh tipu muslihat. Di samping sengaja menghina tuan rumah, memang Hek hawe aku ibo sengaja membakar hati orang muda ini pula sehingga kini Sinli lupa akan kewaspadaan dan menerjang dengan nekat. Bagi seorang ahli silat tingkat tinggi, mengumbar nafsu amarah merupakan pantangan besar. Dalam bersilat, apalagi kalau menghadapi lawan berat, sekali-kali tidak boleh dihinggapi kemarahan, karena nafsu ini akan menyesakan dada serta mengurangi ketelitian dan ketenangan. Apabila bermain silat dengan diamu kemarahan, maka permainannya tidak tenang dan karenanya daya permainannya kurang kuat. Hek hawe aku ibo adalah seorang tokoh kawakan yang sebelum mendapatkan ilmu pedang Im Sin Kiam Sud sudah merupakan tokoh jarang tandingun, apalagi setelah ia mendapatkan ilmu pedang Im Sin Kiam Sud, kepandainya menjadi hebat sekali dan orang-orang yang dapat menandinginya hanyalah tokoh-tokoh besar seperti Song Bun Kwe I. Biarpun Sin Li juga merupakan seorang pemuda gemblengan, namun menghadapi Hek hawe aku ibo ia kalah setingkat, kalah akal dan kalah pengalaman. Dalam dorongan nafsunya, memang tampaknya Sin Li yang mendesak Hek hawe aku ibo dengan penyerangan bertubi-tubi. Ia menggunakan ilmu silatnya yang aneh malah tangan kirinya beberapa kali ia putar-putar untuk melakukan pukulan Jing Tok Chiang. Akan tetapi pukulan-pukulan ini dapat dibikin buyar oleh tangkisan Hek hawe aku ibo yang mempergunakan ilmu pukulan beracun hawe atau chiang yang dilakukan dengan tangan kiri sekalian untuk mengebutkan sabuknya yang dapat menjadi alat menotok jalan darah yang ampuh itu. Nenek ini sengaja men mundur karena ia sengaja memancing agar pemuda lawannya ini makin bernafsu hingga akan terbuka kesempatan baginya untuk merobohkan lawannya sekaligus teranpah meleset lagi. Beng San memegangi tangan kursinya dengan erat, mukanya agak pucat. Selaka dia, pikirnya gelisah. Sebagai seorang gagah yang memegang aturan Kang O, tentu saja tak dapat ia melompat ke depan untuk menolong puteranya itu dan ia tahu betul betapa Sin Li terancam maut. Hanya Beng San seorang yang tahu akan hal ini, ada pun orang-orang lain, bahkan juga Chu Wee Bi, Li Eng dan Kong Bu yang berkepandaian tinggi, tidak dapat menduga akan hal ini. Mereka memperlihatkan muka gembira. Hanya Kun Hang yang muram wajahnya karena bukan saja ia juga mengerti seperti Beng San, melainkan pemuda itu merasa sedih sekali karena sekali lagi ia harus menjadi saksi dari pertempuran-pertempuran maut yang pasti akan membawa korban. Pengertian Beng San akan hal ini adalah karena dia sudah sangat menyelami keadaan kepandaian Hek Hawee Akwi Bo, maka ia dapat mengerti bahwa nenek itu sedang mengintai kesempatan seperti maut mengintai korban. Betapapun juga, ia bersiap sedia menolong puteranya itu apabila nyawanya nanti terancam. Ia tidak akan mengeroyok, hanya akan menyelamatkan Sin Li. Ketika kesempatan itu tiba, ketika pedang Sin Li menusuknya, Hek Hawee Akwi Bo melihat pergelangan tangan pemuda itu tidak terjaga. Cepat sabuknya yang beraneka warna itu menyambar dari samping sedangkan pedangnya menangkis. Tentu saja Sin Li hanya mengira bahwa serangannya ini akan dihindarkan oleh lawan dengan tangkisan ini. Tidak taunya tangkisan ini hanya untuk memancing perhatiannya dan yang penting bagi nenek itu adalah sabuknya yang kini telah menyambar pergelangan tangan Sin Li dan seperti seekor ular hidup sudah melibat-libat pergelangan tangan berikut jari-jari yang memegang pedang. Sin Li kaget sekali, berusaha membetet tangannya, namun sabuk itu ternyata terbuat dari bahan aneh yang selain kuat dan ulet, juga dapat mulur maka tak dapat ia menarik putus. Dan pada saat itu, pedang Hek Hawee Akwi Bo sudah berkelebat menyambar di atas kepalanya diiringi suara ketawa aneh nenek itu. Pemuda itu tak dapat mengelak, tak dapat melompat pergi karena lengan kanannya telah terbelit sabuk, jalan satu-satunya baginya hanya menangkis bacokan itu dengan tangan kiri karena untuk menggunakan tangan kiri memukul, sudah tidak keburu lagi. Pada saat yang amat berbahaya itu, terdengar lengking tinggi nyaring dan berkelebatlah bayangan orang didahului sinar kehijauan. Terang, pedang yang akan membacok sinli tertangkis oleh sebatang anak panah hijau dan kemudian lima batang anak panah yang terikat pada ujung cambuk yang berujung lima, menyambar-nyambar dan menyerang Hek Hawee Akwi Bo. Jangan menghina orang muda, Hek Hawee Akwi Bo siluman tua bangka, akulah lawanmu, lepaskan anakku. Hek Hawee Akwi Bo cepat melepaskan sabuk yang membelit lengan sinli dan melompat mundur sambil memutar pedangnya menangkis. Sementara itu orang yang baru datang ini yang bukan lain adalah Kua Hang sendiri, mendorong pundak sinli dan berkata, Pergilah kau kepada ayahmu, siluman ini akulah lawannya. Dorongan ini kuat sekali, tak dapat ditahan oleh sinli yang terpaksa melompat turun dari panggung, menduduki lagi tempat duduknya lalu dengan wajah pucat memandang ke atas panggung. Melihat betapa Kua Hang menggantikan putranya menghadapi Hek Hawee Akwi Bo, wajah Beng San dan semua keluarganya menegang. Beng San diam-diam merasa terharu sekali. Ia maklum bahwa dibalik kebencian Kua Hang kepadanya, masih terdapat kasih terpendam dan akhirnya melalui putra mereka, sinli, agaknya Kua Hang menyingkirkan sakit hati dan dendamnya sehingga di depan umum Kua Hang sekarang berhadapan dengan Hek Hawee Akwi Bo yang sudah jelas datang dengan maksud buruk terhadap Tai San Pai. Memang mendongkol sekali hati Hek Hawee Akwi Bo melihat Kua Hang maju melawannya. Tentu saja ia tidak takut, akan tetapi ia marah bukan main, lalu memaki. Aha, inilah perempuan tidak tahu malu yang melahirkan pemuda tadi dari perbuatan hina. Hihihi, kau murid Hoa San Pai Murtad, wanita iblis sombong, memang orang macam kau ini kalau tak dibikin mampus hanya akan mengotorkan dunia persilatan saja. Kua Hang tidak menjawab, namun melengking keras dan tahu-tahu dia telah melakukan serangan serentak dengan lima buah anak panah di ujung cambuk dan dengan pedang di tangan kanannya. Hebat sekali serangan ini. Hek Hawee Akwi Bo sendiri yang merupakan tokoh hebat dari selatan sampai berseru kaget dan cepat melompat mundur. Ia merasa seakan-akan sekaligus diserang oleh lima enam orang lawan. Nenek ini pun maklum bahwa kepandayan Kua Hang tidak boleh dipandang ringan. Maka ia tidak mau bicara lagi, segera kedua tangannya bergerak, pedang dan sabuknya sudah menyambar-nyambar mengimbangi permainan lawan. Hebat sekali pertempuran kali ini. Keduanya mempunyai ilmu silat yang ganas dan tak mengenal kasihan. Hek Hawee Akwi Bo segera merasa betapa ilmu pedang yang dimainkan oleh Kua Hang itu ganas dan aneh bukan main, maka ia pun lalu cepat mainkan Inxin Kiam Sud untuk melawannya, sedangkan sabuknya juga merupakan lawan dari cambuk di tangan Kua Hang. Dua orang jago betina bertempur mempergunakan pedang dan senjata-senjata aneh yang mengandung racun, tentu saja pertandingan ini hebat dan seru, juga amat menegangkan hati. Tiba-tiba terdengar suara parau, Hek Hawee Akwi Bo, Iblis betina itu adalah untukku, jangan dibikin mampus dulu. Akulah yang berhak membunuhnya. Berbareng dengan teriakan ini tubuh seorang yang mukanya seperti setan melayang ke atas panggung. Sebagian besar para tamu tercengang dan merasa ngeri menyaksikan muka seorang laki-laki yang begini menyeramkan, metu kiri bolong, mulut robek, telinga kiri buntung dan tangan kiri kaku seperti cakar setan. Iblis betina kuahong, inilah siang coa ong diamkin. Kau sudah membuat wajahku seperti ini, saat ini juga kau harus menebusnya. Seperti orang gila diamkin memainkan senjatanya yang aneh, yaitu sebuah suling ular, dimainkan dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya yang berbentuk cakar setan itu juga melakukan penyerangan yang hebat. Dari pihak cuan rumah berkelebat bayangan yang sangat gesit seperti burung terbang, disusul bentakan nyaring halus, manusia mukasetan, tidak boleh men keroyokan. Dasar curang. Hayo sekarang hadapi pedangku secara laki-laki. Tanpa memberi kesempatan lagi cuwi bi yang sudah berada di atas panggung langsung menerjang diamkin dengan pedangnya. Gadis ini menyerang penuh kebencian, karena itu gerakan pedangnya hebat bukan main, cepat dan kuat sekali. Giamkin kaget dan cepat menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Sulingnya terbuat dari logam yang kuat dan dengan mengandalkan lewekangnya, ia ingin membuat pedang di tangan gadis itu terlepas. Namun alangkah kagetnya ketika tiba-tiba pedang di tangan cuwi bi itu yang bagaikan hidup, melejit ke bawah dan melewati sulingnya terus menusuk ke arah lambungnya. Celaka. Giamkin segera membuang diri ke belakang dan terus bergulingan di atas papan untuk menghindarkan diri. Ia tidak mengira bahwa gadis itu demikian cerdik dan ilmu pedangnya demikian hebat. Memang sebelum melompat ke atas panggung tadi, telinga gadis ini mendengar bisikan suara ayahnya, jangan mengadu tenaga. Pesan inilah yang membuat cuwi bi berhati-hati dan berlaku cerdik. Dia dapat menduga maksud ayahnya dengan pesan ini. Tentu si muka setan ini memiliki tenaga lewekang yang lebih kuat darinya, atau mungkin suling yang berbentuk ular itu mengandung senjata rahasia yang akan bekerja kalau senjata itu beradu dengan senjata lain. Setelah meloncat bangun, Giamkin menghadapi penyerangan gadis itu dengan hati-hati sekali, menggunakan seluruh tenaga dan mengerahkan seluruh kepandainya. Namun hatinya kecut bukan main ketika mendapat kenyataan betapa makin lama pedang gadis itu semakin kuat dan membingungkan. Hal ini takkan mengherankan hatinya kalau ia tahu bahwa untuk menghadapi orang yang amat dibencinya ini cuwi bi telah mengeluarkan ilmu pedang simpanannya, yaitu Im Yang Sin Kiam Sud yang jarang tandingannya di dunia persilatan. Giamkin mulai menyesal. Tadinya dia menganggap dirinya sudah kuat benar, malah ia ingin menonjolkan namanya dengan mengalahkan Beng San kalau bisa, karena dia sudah mendengar bahwa ketua Taisan Pai itu telah terluka parah sekali. Siapa kira, baru menghadapi gadis putri ketua Taisan Pai ini saja ternyata sangat berat. Dan ia tahu pula betapa bencinya gadis ini kepadanya, gadis yang kemarin dulu hampir mati menjadi korbannya. Para tamu memandang ke atas panggung dengan hati yang penuh diliputi ketegangan. Pertandingan antara Hek Hwe Akwibo dan Kuah Hang sudah cukup hebat dan membuat pandang mata menjadi kabur. Apalagi sekarang ditambah dengan sebuah pertandingan lagi antara manusia muka setan dan gadis cantik itu, benar-benar membuat hati menjadi tegang bukan main. Melihat munculnya tokoh-tokoh besar serta melihat ilmu silat yang demikian hebatnya, Mereka yang tadinya ingin mempertunjukkan kepandainya di atas panggung, sekarang menjadi kuncup hatinya dan keinginan hati itu terbang jauh. Ilmu pedang Chloe bihebat bukan main. Hal ini tidaklah aneh kalau diingat bahwa ia telah mendapat gemblengan dari ayah dan ibunya semenjak kecil. Tokoh seperti Giam Kin, biarpun memiliki kepandain yang tinggi, bukanlah lawannya bermain pedang. Segera ternyata bahwa si muka setan itu terdesak dan tertindih hebat sekali sampai tak mampu membalas serangan Chloe bi. Dia hanya sanggup menangkis ke sana kemari dan meloncat ke kanan-kiri untuk menghindarkan sambaran pedang yang akan merupakan tangan maut baginya. Desakan ini membuat Giam Kin menjadi malu, penasaran, dan marah sehingga kemudian dia menjadi nekat. Sambil menggereng seperti seekor binatang terpojok, dia menangkis pedang dengan suling ularnya, lalu tangan kirinya yang seperti cakar setan itu bergerak mencengkeram ke arah dada Chloe bi. Setan tak bermalu Chloe bi memaki. Chloe bi menggeser kaki, miringkan tubuh jauh ke kanan, lalu dengan gerakan yang indah dan tak terduga-duga pedangnya menyambar dan, terdengar seperti orang membacok kayu ketika pedangnya membabat putus lengan kiri yang kering itu. Tetapi lengan yang buntung itu sama sekali tidak mengeluarkan darah, agaknya tangan itu memang sudah mati dan kering. Kaget sekali Chloe bi dan kekagetannya ini memperlambat gerakannya sehingga dia kena diserang oleh Giam Kin yang menghantamkan suling ularnya ke arah punggung Chloe bi. Tetapi gadis putri tunggal ketua Taisan Pai ini hebat sekali. Dia berada dalam posisi berbahaya sekali, sehabis membacok tangan kelihatan tertegun dan ngeri, dan sekarang punggungnya disambar senjata musuh yang lihai. Tidak mungkin ia dapat menangkis dan untuk mengelap juga sukar karena suling ular itu menghantam dari arah belakangnya. Tapi dasarnya gadis pendekar yang sudah tinggi ilmu silatnya, sehingga punggungnya pun seakan-akan mempunyai mati yaitu perasaan naluri yang membuat seorang ahli silat dapat menangkis serangan di waktu ia sedang tidur sekalipun. Melihat dirinya terancam bahaya, Chloe bi tidak menjadi bingung, bahkan dia menerjang dengan pedangnya menusuk ke arah ulu hati Giam Kin sambil diam-diam mengerahkan lewekang pada punggungnya. Ia pikir, gerakannya tidak kalah dulu dan tidak kalah cepat. Andai kata datangnya kedua senjata berbareng, pedangnya sudah pasti akan menembus ulu hati, sedangkan pukulan suling itu belum tentu akan berbahaya baginya karena sudah terjaga oleh pengerahan tenaga lewekangnya. A.Y.A.A.A.A.A. Giam Kin kaget setengah mati. Tentu saja ia tidak mau menukar pukulan pada punggung dengan tusukan pada ulu hatinya karena selain rugi, juga sudah pasti nyawanya akan melayang. Secepat kilat ia membanting tubuhnya ke kiri untuk menghindarkan dirinya dari tusukan maut, akan tetapi otomatis pukulannya pada punggung lawan juga menjadi batal. Chloe bi menjadi marah sekali. Selagi tubuh lawan bergulingan di atas papan, ia tidak mau memberi hati, lantas menerjang maju, melakukan serangan bertubi-tubi dengan gerakan pedang yang amat lihai. Sambil bergulingan Giam Kin berusaha menangkis, tapi gerakannya kalah cepat. Sebelum ia meloncat bangun, Chloe bi sudah berhasil menusup pergelangan tangan kanannya. Giam Kin mengadu dan suling ularnya terlepas dari pegangan. Chloe bi menyerang terus, membuat Giam Kin bergulingan ke sana kemari menghindarkan bacokan atau tusukan pedang. Darah mulai mengucur pada saat ujung pedang Chloe bi menembus baju lalu mengenai pundak dan paha, akan tetapi Giam Kin bergulingan terus berusaha menyelamatkan dirinya. Di moi, jangan membunuh orang tiba-tiba kunhang berseru sambil berdiri dari tempat duduknya. Mendengar suara ini, Chloe bi menahan sebuah tusukan yang sedianya akan menamatkan riwayat si muka setan itu, lalu kakinya menendang. Tubuh Giam Kin terlempar ke bawah panggung di barungi jeritan kesakitan. Tubuh itu terbanting di atas tanah, dia merangkak lalu lari terpincang-pincang dari tempat itu. Pada saat itu, pertempuran antara Kua Hang dan Hek Hawe Akwi Bo juga telah mencapai puncaknya. Dengan jurus Im Sin Kiam Sud yang istimewa gayanya, Hek Hawe Akwi Bo yang penasaran itu menyerang. Hebat serangan pedang ini sehingga biarpun Kua Hang sudah cepat mengelak, tetap saja pundak kirinya tertusuk dan darah mengucur keluar. Hek Hawe Akwi Bo tertawa bergelak, akan tetapi suara ketawanya berhenti ketika pada saat itu Kua Hang yang tidak mempedulikan pundaknya yang tertusuk, sempat mengerahkan cambuknya dan tiga di antara lima anak panah di ujung cambuk itu menyambar ketiga bagian tubuh Hek Hawe Akwi Bo. Nenek ini masih dapat menangkis dua anak panah yang menghantam pusar dan dada, akan tetapi masih ada sebatang anak panah yang sedianya menghancurkan kepalanya, biarpun telah ia lakan, tetap saja menancap pada pinggir leharnya. Hek Hawe Akwi Bo melepaskan pedangnya yang masih menancap pada pundak Kua Hang, tangan kanannya lantas menghantam sekuat tenaga ke depan. Kua Hang yang melihat hantaman ini, tidak sempat lagi mengelak, tangan kirinya melepaskan cambuk dan sekali putar ia telah melancarkan pukulan Jing Tok Chiang menyambut pukulan Hek Hawe Akwi Bo. Terdengar suara keras, kemudian tubuh dua orang wanita itu terlempar turun panggung. Kebetulan sekali tubuh Kua Hang terlempar ke arah Giam Kin, yang sedang merangkak bangun. Melihat musuh besarnya yang sudah membuat wajahnya yang tampan menjadi seperti muka setan, Giam Kin gerang dan menggunakan kesempatan itu untuk mengayun tangan kanannya memukul Kua Hang yang jatuhnya dekat sekali dengan dirinya. Buk! Pangkal leher Kua Hang terpukul, tapi wanita ini sempat menggerakkan pedangnya dan ces pedang itu menusuk perut Giam Kin sampai tembus ke punggungnya. Si muka setan itu berkelojotan sebentar kemudian diam, putus napasnya. Kua Hang juga terguling roboh. Di lain tempat, Hek Hawe Akwi Bo yang jatuh terbanting berusaha bangun, tapi dua kali ia gagal, lalu roboh tak bernapas lagi. Kiranya anak panah yang menancap di lehernya itu mengandung racun yang luar biasa jahatnya sehingga seluruh tubuhnya telah keracunan, tak dapat ditolong lagi. Sambil berseru keras Sin Li sudah melompat ke arah ibunya, menyambar tubuh ibunya dan dibawa lari ke tempat rombongan cuon rumah. Segera Kua Hang disambut oleh Beng San, Li Chu, dan Kun Hong. Yang lain-lain mendekati dan memandang khawatir. Keadaan Kua Hang hebat sekali. Lukanya parah, namun wanita ini tersenyum-senyum saja. Melihat Sin Li berlutut dengan muka pucat, Kua Hang berbisik. Mana, mana dia? Sin Li maklum, menoleh kepada ayahnya. Beng San mendekat, berlutut. Hang Moi, bagaimana luka-lukamu tanyanya terharu? Tidak usah bicara tentang aku, yang perlu anakku. Beng San, apakah kau benar mau menerimanya sebagai putramu? Sudah tentu, Hang Moi, Sin Li memang puteraku. Kau akan mendidiknya baik-baik seperti anak-anakmu yang lain? Tentu, bersumpahlah suara Kua Hang masih keras dan seperti marah-marah. Tanpa ragu-ragu lagi Beng San bersumpah bahwa dia akan menerima Sin Li sebagai putra sendiri dan mendidiknya baik-baik. Kua Hang nampak lega. Mana? Li Chu? Li Chu memang sedang berdiri di dekat situ, maka mendengar ini diapun lalu mendekat dan berlutut. Li Chu, kau rela menerima Sin Li sebagai anak dirimu. Li Chu mengangguk, terharu. Putramu adalah putra suamiku, berarti dia itu puteraku sendiri, tiada bedanya. Enci Kua Hang, biarkan aku memeriksa luka-lukamu. Tiba-tiba Kun Hang berkata, mendekati wanita yang terluka parah itu. Siapa kau Kua Hang membentak, suaranya ketus. Enci Hang, ayahku bernama Kua Tin Siong, ibuku Lim Sian Hwa, kita adalah saudara diri. Sejenak Kua Hang tercengang, lalu mengipatkan tangan Kun Hang yang menjangkaunya hendak melakukan pemeriksaan. Jangan sentuh aku. Aku anak, jahat, anak murtad. Enci, ayah tidak pernah marah kepadamu, rindu sekali dan berkasihan kepadamu, kata Kun Hang dengan suara halus. Kua Hang memandang tajam, agaknya tak percaya. Suaranya semakin lemah dan parah ketika ia bertanya, Ayah, ayah mengampuni aku? Sejak dahulu ayah mengampunimu, Enci. Malah diharap-harap kembalimu ke Hoasan. Enci, biarkan aku memeriksamu, barangkali aku dapat mengobatimu. Benar, Hang Moi. Adikmu ini mempunyai ketandayan ilmu pengobatan, aku pun sudah mendapatkan pertolongannya, kata Beng San tidak. Biar aku mati. Ah, aku seorang jahat. Licu, kau begini mulia, ayah pun mengampuniku. Semua orang baik-baik sedangkan aku, aku. Sin Li. Jangan kau tiru ibumu. Kau ikutlah ayahmu menjadi orang baik-baik. Tubuh ini menegang sebentar, kemudian lemas. Mulutnya tersenyum, matanya meram, napasnya terhenti. Sin Li menubruk ibunya, tetapi dua buah tangan-tangan kuat memegang pundaknya. Ia menoleh, melihat wajah ayahnya yang pucat. Sepasang mati ayahnya yang tajam itu memperingatkannya bahwa tak selayaknya seorang gagah terlalu menyedihkan kematian. Ibu, ibu, selamat jalan. Sin Li terisak lalu menguatkan hatinya, mundur. Beng San memberi isyarat kepada anak muridnya dan memberi perintah supaya jenazah kuahang dibawa naik ke puncak dan dirawat di sana. Semua berjalan dengan tenang dan para tamu dari tempat jauh tidak melihat nyata apa yang terjadi di situ. Hanya setelah jenazah itu diangkat mereka tahu bahwa kuahang yang dikenal sebagai wanita iblis itu telah tewas. Jenazah Hek Hawe Akui Bo sudah diangkut oleh para anggota Angko Lian Kau, sedangkan jenazah Giam Kin disinkirkan oleh Siang Wong Kau Wee I. Keadaan sementara menjadi sunyi. Pada saat itu terdengar orang tertawa terkekeh-kekeh dan dua bayangan orang meloncat ke atas panggung. Mereka ini ternyata adalah Toat Beng Yok Mo dan Tok Kak Hwasyo. Suara tertawa tadi adalah suara Toat Beng Yok Mo, dan sekarang setan obat itu pun berkata nyaring dengan suaranya yang serak. Hehehe, ketua Taisan Pai, kau benar-benar licik sekali. Sejak tadi baru seorang anak murid Taisan Pai yang maju, lalu kedua orang putra-putrimu. Kau menggunakan orang-orang muda untuk melindungi muka Taisan Pai, malah mengadu domba antara bekas musuh dengan musuh. Pintar. Aku memang tidak memiliki urusan penting dengan Taisan Pai, akan tetapi aku mempunyai urusan dengan pemuda Kuakun Hong yang berlindung di tempatmu. Kuakun Hong, kau sudah menghina kami berdua dengan akal licik, hayo keluarlah untuk perhitungan di atas panggung ini. Toat Beng Yok Mo suara Beng San amat keras menggeledek. Tak usah kita berbicara tentang pengeroyokan kemarin dulu, kau tidak menantang aku sudahlah. Akan tetapi kau menantang seorang pemuda keponakanku dari Hoa San Pai yang sekarang menjadi tamu terhormat. Apakah kalian berdua tua bangkah hendak mengeroyok seorang pemuda? Hai hai hai, sama sekali tidak mengeroyok. Biarlah aku turun dulu dan menunggu giliran, Ia menoleh kepada Tokak Hwasyo Hwasyo yang baik, kau boleh memberi hajaran kepada dia, tapi jangan dibunuh, biarkan aku yang menghabisinya, hehehe. Setelah Toat Beng Yok Mo melompat turun, Tokak Hwasyo berkata ke arah Kuun Hong, Siluman muda, hayo kau naik perlihatkan kepandayanmu. Kuun Hong mengerutkan keningnya. Dia tidak senang berkelahi, apalagi di tempat umum seperti itu, dijadikan tontonan. Ia ragu-ragu. Bila didiamkan saja, tentu memalukan, bukan memalukan namanya, terutama sekali memalukan Hoa San Pai dan Tai San Pai sebagai cuan rumah. Dilayani, ahaha, mengapa melayani orang gila yang mabut nafsu membunuh? Kong Bu bangkit berdiri, memegang lengannya. Saudara Kun Hong, jangan gelisah. Aku akan menjadi wakilmu. Belum lagi Kun Hong sempat menjawab, tubuh Kong Bu sudah melayang naik ke atas panggung. Dengan muka kering dan pandang mata, tajam pemuda ini membentak. Hwasyo tua, sepanjang ingatanku, saudara Kuah Kun Hong adalah orang yang tidak suka berkelahi, pantang membunuh dan selalu mengalah. Bagaimana seorang pendeta seperti kau ini mendendam kepadanya? Biarpun dia itu seorang murid Hoa San Pai, namun ia mempelajari ilmu sastra saja, tidak suka akan ilmu silat. Apakah tantanganmu ini tidak hanya merendahkan dirimu sendiri dan sekaligus membuka watakmu yang tak tahu malu, menantang kepada seorang pemuda yang hanya tahu ilmu sastra dan pengobatan? Jika memang kau hendak berlagak, akulah tandinganmu. Tok Kak Hwasyo marah sekali. Ia mengenal pemuda ini yang kemarin sudah membantu Beng San dalam pengeroyokan, dan sepanjang pendengarannya, pemuda ini katanya Cucu Song Bun Kwei. Bagaimana bisa begini dan apa artinya semua ini? Eh, orang muda, sebenarnya kau ini siapakah? Ada hubungan apa kau dengan Ketua Tai San Pai dan apamu pula kunhang itu? Hwasyo, aku tahu bahwa kau adalah Tok Kak Hwasyo yang berjuluk kau Jiao Kang si cakar monyet, bekas perambok besar. Kau belum kenal aku? Aku adalah Putra Ketua Tai San Pai, namaku Tan Kong Bu. Hahaha, semua mengaku Putra Ketua Tai San Pai. Orang bilang bahwa kau adalah Cucu Song Bun Kwei. Berapa orang si istri Ketua Tai San Pai? Benar. Mendiang ibuku adalah Putri Tunggal Kakek Song Bun Kwei. Nah, sekarang kau sudah tahu jelas, apakah kau masih berani melawanku sebagai wakil saudaraku akunhang seorang sahabatku yang baik. Keparat, kau sombong. Benar. Lihat seranganku. Hwasyo itu sudah marah sejak ia dimaki-maki sebagai perambok besar tadi, maka tanpa banyak cakap lagi dia telah langsung menyerang mempergunakan cengkeramannya yaitu kau Jiao Kang. Nihai sekali ilmu ini, kedua tangannya sudah digembleng, gerakannya cepat, penuh tenaga luakang dan sekali lawan kena di cengkeram, pasti kulitnya hancur dagingnya robek tulangnya remuk. Kemarin dulu ketika Kong Bu menolong ayahnya dari pengeroyokan, sudah melihat ilmu kepandayan Hwasyo ini, maka ia tidak berani berlaku semirono menghadapi serangan ini. Ia mengelak dan membalas dengan jurus-jurus yang sinhoat, ilmu silat yang berdasarkan tenaga keras sehingga pukulannya mendatangkan hawa panas. Kong Bu semenjak kecil digembleng hebat oleh Song Bun Kwei dan karena Song Bun Kwei tadinya bercita-cita supaya cucu ini kelak bertanding melawan Beng San, tentu saja dia sudah menurunkan seluruh kepandayannya. Siapa kira sekarang cucunya bukan melawan ayahnya, bahkan sebaliknya di atas panggung ini membela dan mempertahankan nama baik Tai San Pai? Sesudah belasan jurus saling serang, diam-diam Tok Kak Hwasyo mengeluh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Song Bun Kwei adalah seorang tokoh besar yang sakti dan yang jauh lebih tinggi ilmunya daripada dia sendiri, akan tetapi sungguh ia tidak mengira bahwa cucunya, seorang pemuda yang usianya baru 20-an tahun, sudah pula memiliki kepandayan begini tinggi dan tenaga yang begini kuat. Di lain pihak, Kong Bu juga merasa sukar untuk menjatuhkan Hwasyo itu karena dia tidak berani melakukan tangkisan terhadap cengkeraman lawan. Dengan kerahannya mengelap tiba-tiba ia dapat balas memukul sehingga biarpun ia dapat mendesaknya dengan hujan pukulan, tapi masih kurang cepat dan selalu dapat bilakan oleh Hwasyo kosan itu. Apalagi kalau Hwasyo itu menangkis sambil mencengkeram, ia selalu harus menghindarkan tangannya dan menarik kembali pukulannya. Tiba-tiba dia mendengar suara lirih di dekat telinganya, cengkeraman cakar bebek begini saja takut apa? Paling-paling membikin lecet kulit. Kong Bu birang sekali. Itulah suara kakeknya. Sejak tadi ia melihat-lihat akan tetapi di situ tidak kelihatan kakeknya muncul, dan sekarang tahu-tahu ada suaranya yang dikirim dari tempat jauh. Tadinya Kong Bu meragu untuk membiarkan tangannya dicengkeram sambil membarengi memukul. Sekarang mendengar bisikan ini, hatinya menjadi tabah. Ketika tangan kirinya menjotos dada, kakek itu menangkis sambil mencengkeram lengan Kong Bu. Pemuda ini sengaja berlaku lambat hingga pergelangan tangan kirinya betul-betul dapat dicengkeram. Tok kak Hwasyo sudah menyeringai kegirangan. Akan tetapi mendadak terdengar suara keras, dadanya terkena jotosan hebat dari tangan kanan Kong Bu. Hwasyo itu berteriak, tubuhnya terlempar ke bawah panggung dan roboh terbanting, bangkit lagi lalu muntah darah segar, terus nyeloyor pergi dari situ. Toat Beng Yook memarah bukan main, tubuhnya telah melayang ke atas panggung. Akan tetapi sebelum Kong Bu menghadapinya, Kun Hang sudah berlari-lari naik ke panggung melalui anak tangga, terus menarik tangan Kong Bu yang kiri. Wah, kau terkena racun bisiknya sambil menotok beberapa jalan darah di lengan itu, mengurut sebentar lalu berkata, Saudara Kong Bu, aku berterima kasih bahwa kau sudah mewakili aku, tetapi aku tidak senang kau atas namaku menjotos orang sampai muntah darah. Sekarang kau turunlah, minta ayahmu supaya mengeluarkan darah di pergelangan tanganmu dengan melukainya, kemudian kau telanlah dua butir pel ini. Dia mengeluarkan dua butir pel hijau buatannya sendiri dari daun-daun yang khasiatnya memunahkan racun. Kong Bu mengangguk dan hendak turun panggung, akan tetapi dia memandang ragu kepada Toat Beng Yookmo. Saudaraku, apakah kau benar-benar dapat menghadapi iblis ini bisiknya? Biarlah, itu tanggung jawabku, kau turunlah, jawab Kun Hang. Ketika Kong Bu menoleh ke arah ayahnya, ia melihat ayahnya memberi isyarat supaya ia turun, maka ia pun lalu melompat turun. Adapun Toat Beng Yookmo pada saat melihat Kera Kun Hang mengobati Kong Bu tadi, memandang dengan metel, terbelalak, kemudian ia pun mencak-mencak saking marahnya ketika ia mengenal bahwa Kera Pengobatan itu adalah pelajaran dari kitabnya. Pencuri, kau harus mampus di tanganku untuk menebus dosamu teriaknya marah. Nanti dulu, Toat Beng Yookmo jangan sembelarangan kau menuduh orang. Di sini banyak orang gagah yang menjadi saksi, tak boleh kau menuduh sebagai pencuri. Coba katakan orang yang kecurian tentu kehilangan sesuatu, dan kau kehilangan apamukah? Aku tidak kehilangan sesuatu, tapi kau tetap mencuri, mencuri ilmuku pengobatan. Hayo katakan, apakah kau tidak membaca habis semua kitab-kitabku tentang ilmu pengobatan? Jawab, Kun Hang menghadapi para tamu yang dengan penuh perhatian sedang mendengarkan perdebatan itu. Cui sekalian mendengar jelas bahwa kakek ini tidak kehilangan sesuatu, akan tetapi menuduh Syaute sebagai pencuri. Bukankah itu aneh? Yukmo, kau sudah membohong. Dulu pada saat kau terluka, kau minta aku menolongmu, menggendongmu berhari-hari lamanya. Sementara itu, kau sudah memberi izin kepadaku untuk membaca kitab-kitabmu yang sudah ku kembalikan pula. Jadi aku tidak mencuri bakal kitab-kitabmu karena kau sudah memberi perkenan. Ada pun mengenai ilmu, ilmu itu bukankah milik pribadi siapapun juga. Siapapun dia orangnya yang suka mempelajari, akan memiliki ilmu itu, yang suka mempelajari akan mendapat ilmu, yang mengajar takkan kehilangan ilmu, karena ilmu bukanlah milik pribadi manusia dan akan lenyap bersama manusia, kembali ke tangan pemiliknya, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Nah, sudah sadarkah kau sekarang? Sadar perutmu Toat Beng Yok Momaki. Siapapun yang pernah kuobati dia harus kubunuh, siapa yang memiliki ilmu pengobatanku dia pun harus kubunuh. Wah-wah-wah, kalau begitu kau nyeleweng dari kebenaran. Kau nyeleweng dan tersesat jauh sekali, orang tua. Benar kata-kata kuno yang menyatakan bahwa segala sesuatu, baik buruknya tergantung kepada manusia yang bersangkutan. Pisau tetap pisau, dapat dipergunakan untuk hal-hal yang baik misalnya pemotong sayur-sayur di dapur sebagai alat pembuat perabot rumah tangga, dan lain-lain. Akan tetapi pisau yang itu-itu juga dapat juga dipergunakan untuk hal yang buruk misalnya menusuk perut sesama manusia. Segalanya tergantung kepada manusia yang memegangnya. Hem, Toat Beng Yok Mom ilmu pengobatan pun demikian, baik buruknya tergantung pada manusia yang menguasai ilmu itu. Di tanganmu, ilmu itu menjadi alat kejahatan. Sudah, sekarang aku bukan datang untuk mendengar kuliahmu, tetapi untuk mencabut nyawamu. Hayo berani kau melawan aku? Berani dan tidak bagiku tergantung dari persoalannya. Kalau aku berada di pihak benar, aku takkan mengenal takut, sebaliknya kalau aku berada di pihak salah, aku tak mengenal berani. Dalam persoalan antara kita, aku tidak bersalah, tentu aku tidak takut, Yok Mo. Keparat, lidahmu tak bertulang, bibirmu lemas seperti bibir perempuan, omonganmu pun berbelit-belit. Keluarkan senjatamu. Apakah lidahmu bertulang? Bibirmu Kak Kukun Hang menjawab. Akan tetapi karena maklum bahwa kakek ini berkepandaian tinggi, ia kemudian mencabut pedangnya secara terbalik yaitu memegang gagang pedang dengan ujung pedang yang menghadap ke dalam seperti orang memegang sebilah pisau belati. Awas serangan. Yok Mo segera menerjang maju dengan tongkatnya, ingin sekali pukul menghancurkan kepala lawan, maka ia mengarah tubuh bagian atas ini. Wah, galaknya kuah Hang membungkuk dengan kaku. Gerakannya lucu seperti gerakan orang yang tidak pandai silat, namun anehnya, pukulan itu tidak mengenai kepalanya.